Selamat malam Kepada penggemar-penggemar cerita seram di PRPH Segala penceritaan dalam video ini adalah berdasarkan kisah benar yang telah dikongsikan kepada saya oleh follower-follower saya Dan saya merahsiakan identiti sebenar mereka ataupun kamu Sebelum anda meneruskan untuk mendengar cerita seram saya pada malam ini Jangan lupa sediakan kopi anda Dan yang paling penting sambungkan eopon di telinga anda untuk lebih syia Selamat malam kepada pendengar-pendengar di halaman PRPH Kisah ini dikongsikan oleh follower saya dan Kisah ini adalah berdasarkan kisah benar mereka sendiri Dan kisah-kisah yang saya kongsikan kepada pendengar-pendengar di halaman PRPH Bukanlah direka cipta ataupun dibuat-buat saja Selamat malam PRPH Nama saya Shah Bukan nama sebenar saya Kisah saya ini tidaklah begitu menyeramkan Tapi kisah saya ini menjadi pengalaman pahit dalam hidup saya Mungkin ada orang di luar sana yang juga pernah mengalami seperti saya ini Saya menetap di Kinabatangan Dan kisah ini terjadi sekitar tahun 2021 yang lalu Saya ini seringkali dihimpit atau ditindi Makhluk halus ataupun jin Hampir pada setiap malam di tempat tinggal saya Dimana tempat tinggal saya ini Telah disediakan oleh majikan saya Dan saya menetap di sana bersama sepupu saya dan juga adik saya Sebab kami satu tempat kerja yang sama Kami tidak tahu pasal rumah kami ini Sebab orang kampung sana pernah cakap Rumah yang majikan kami berikan sama kami itu Ada keras sikit Dan juga berdekatan dengan tanah berkuburan Gangguan saya ditindi oleh makhluk halus itu Boleh dikatakan Hampir setiap malam Sampaikan saya boleh merasakan Makhluk itu Atas badan saya Kadang saya rasa Dia tengah duduk Kadang dia berdiri Atau berbaring Di atas badan saya Cuma Saya tidak berani untuk buka mata saya Sebab orang tua-tua cakap Kalau kita ditindi Kita kadang boleh nampak benda tuh Kalau orang yang sering mengalami kejadian seperti ini Dia akan tahu Macam mana Rasa Ditindi Ataupun Dia tahu Bila masa-masa Dia akan ditindi Oleh makhluk halus tersebut Kadang Bila saya mau tidur sudah Dia seperti tidur Tidur ayam lah Macam tuh Masa itulah Dia akan datang Tindi saya Selama beberapa bulan Saya diganggu Makhluk halus itu Saya kemudian Ambil keputusan Untuk tidur Di ruang tamu Sebab saya merasakan Bilik yang saya tidur itu Seperti ada penunggu Atau ada sesuatu Yang disimpan Dalam Bilik itu Apa benda pun Saya tidak tahu Mungkin penyewa sebelum ini Ada simpan Benda yang Keras Ataupun Dia ada simpan Benda-benda Yang boleh Mengganggu kita Bila saya tidur di ruang tamu Gangguan itu Tidak pulang Bila saya tidur balik Di bilik Gangguan itu Sentiasa ada Kami pun ambil keputusan Untuk berpindah Dari rumah itu Tapi Gangguan itu Masih Mengikuti saya Setelah beberapa tahun Saya berkahwin Gangguan itu Tiada sudah Tidak seperti yang Saya masih belum berkahwin Saya sentiasa Ditindik Atau dihimpit Makhluk halus itu Ataupun Jin Saya pun tidak tahu Benda ini Memang Tepat-tepat Terkena Sama saya Ataupun Adakah Ini satu Keterunan Atau Ini adalah Satu Sumpahan Turun-temurun Keluarga saya Sekian penceritaan Daripada BR Page Pada malam ini Jika Anda Ada perkongsian Atau Anda Ada pengalaman Berdasarkan Kisah benar Anda Bolehlah Kongsikan Kepada Admin Di halaman Page Admin Borneo Reaction Dan Jangan lupa Follow Facebook Page saya Borneo Reaction Dan Follow Youtube Channel Saya Selvin Junior So Bertemu lagi Kita Di Index Perkongsian Kisah Seram Tengah Malam Anda Dan Share Kepada Teman-teman Anda Untuk Lebih Banyak Perkongsian Kisah Seram Tengah Malam Anda